Piala Presiden 2017 resmi dibuka oleh Presiden Jokowi Dodo Sabtu sore di Stadion Mangu Woharjo, Sleman, Yogyakarta. Sebelum melakukan tendangan di titik tengah lapangan pertandingan, Jokowi juga melemparkan bola di beberapa titik ke arah penonton. Kedatangan Presiden Jokowi Dodo disambut antusias dan semangat para supporter yang hadir di stadion tersebut. Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan Piala Presiden 2017 kali ini diharapkan dapat menjadi momentum kebangkitan sepak bola nasional dan kebangkitan manajemen persepak bolaan Indonesia yang lebih profesional. Jokowi juga menginginkan sepak bola Indonesia menjadi sepak bola yang mempersatukan, sepak bola yang berorientasi pada prestasi, serta sepak bola yang mampu memberikan hiburan yang sehat. Piala Presiden kali ini bisa benar-benar dimanfaatkan sebagai momentum kebangkitan persepak bolaan nasional, kebangkitan manajemen persepak bolaan Indonesia yang lebih profesional. Saya ingin sepak bola kita adalah sepak bola yang mempersatukan, sekali lagi sepak bola yang mempersatukan, sepak bola yang berorientasi pada prestasi, sepak bola yang mampu menjadikan hiburan yang sehat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan turnamen Piala Presiden 2017 dimulai selama Tandil. Seusai berjabat tangan dengan para pemain, Jokowi pun turun langsung ke lapangan untuk membagikan bola kepada para supporter PSS Sleman dan Persipura Jayapura. Selain itu, Presiden Jokowi Dodo juga melakukan tendangan pertama ke arah salah satu pemain PSS Sleman sebagai simbol dimulainya pertandingan laga pertama Piala Presiden 2017. Dalam acara pembukaan tersebut, hadir pula Ketua Umum PSSI Edi Rahmah Yadi, Menteri Pemuda Olahraga Imam Nahrawi. Piala Presiden 2017 diikuti oleh 20 tim dan akan berlangsung hingga bulan Maret 2017 mendatang. Lima kota telah ditunjuk oleh PSSI sebagai tuan rumah. Kelima kota tersebut adalah Bali, Madura, Sleman, Bandung, dan Malang. Dari 20 tim yang berpartisipasi, 18 tim dari Indonesia Super League atau ISL, dan 2 dari divisi utama. 20 tim tersebut kemudian dibagi menjadi 5 grup yang terdiri dari 4 tim.